Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ibu Ningesti kali ini pada pembahasan fungsi komposisi invest dan limit pembahasan latihan soal ujian sekolah dan UTBK pada penilaian harian kedua langsung saja kita menuju ke soal nomor 1 jika fungsi FX sama dengan X minus 2021 per X minus 1 maka F bundaran F bundaran F bundaran 4 kali ini untuk X sama dengan 10 adalah kita tulis lagi soalnya sama dengan F bundaran F bundaran F kita kerjakan dari yang mulai paling kanan FX kemudian FX nya ini kita substitusi menjadi kita tulis menjadi X minus 2021 per X minus 1 F bundaran F bundaran F X minus 2021 per X minus 1 sama dengan ini kita kerjakan yang mulai dari paling kanan menjadi F bundaran F F X minus 2021 X minus 1 ini variabelnya jadi X ini jadi variabel ini X minus 2021 per X minus 1 sehingga F bundaran F setiap X ini digantikan disubstitusikan dengan X minus 2021 per X minus 1 minus 2021 dan X minus 1 ini ini X minus 1 X nya ini disubstitusikan sebagai X minus 2021 per X minus 1 ini ya minus 1 sehingga menjadi kita samakan penyebutnya menjadi X minus 2021 minus 2021 kali X minus 1 per X minus 1 X minus 1 sehingga itu apa penyebutnya ini sudah sama ya atas bawah ini nah ini bisa disederhanakan sehingga menjadi pembilangnya menjadi X minus 2021 ini dikurangi dikalikan itu ya dibuka kurungnya 2021 X plus 2021 ini pembilangnya sehingga nanti yang ini bisa disederhanakan 2021 nya habis tinggal X minus 2021 ya per penyebutnya berapa itu X dikurangi 2021 min X plus 1 sehingga yang disederhanakan adalah X nya yang habis ini ya X nya ya sehingga pembilangnya tinggal negatif 2021 X per min 2020 negatif 2020 X per negatif 2020 kita sederhanakan ini sehingga hasilnya menjadi F bundaran F X 2000 X ini ya sehingga dari sebelah kanan ngerjakannya F F X berarti F fungsi F F X nya berarti X min 2021 per X min 1 sama dengan tadi dengan cara yang tadi sehingga ini menjadi setiap X nya ini ini adalah X min 2021 X min 1 adalah sebagai variabelnya dari fungsi F makanya X nya digantikan dengan X min 2021 per X min 1 min 2021 ini ya kemudian X nya setiap X nya disubstisikan sebagai X min 2021 per X min 1 min 1 sama dengan tadi sehasilnya X tadi X nah X sama dengan 10 demikian ya kemudian kita lanjut ke nomor 2 soal nomor 2 jika F X sama dengan A X plus 5 dan F F X sama dengan 3 X plus 8 maka nilai A kuadrat plus 5 A plus 5 adalah F F X kita tulis lagi soalnya sama dengan 3 X plus 8 kemudian F X itu siapa A X plus 5 maka F A X plus 5 sama dengan 3 X plus 8 F A X plus 5 ini fungsi kita X nya kita substitusikan A X plus 5 kita substitusikan ke F X ini yang atas sehingga menjadi A dikali X nya digantikan A X plus 5 A X plus 5 plus 5 sama dengan 3 X plus 8 sehingga luas kirinya menjadi A kuadrat X plus 5 A plus 5 sama dengan 3 X plus 8 kita kalau untuk X sama dengan 1 sehingga menjadi hasilnya A kuadrat kali 1 plus 5 A plus 5 sama dengan 3 X 1 plus 8 atau sama saja dengan A kuadrat plus 5 A plus 5 sama dengan 11 kemudian ya kita lanjut ke soal nomor 3 jika F X sama dengan A X plus 4 dan F invest ini invest ya F invest 8 sama dengan 12 maka nilai dari 3 A kuadrat plus A plus 1 adalah kita tulis dulu fungsinya F X sama dengan A X plus 4 kemudian F X itu kita akan mencari investnya F X sama dengan Y sama dengan A X plus 4 misalkan F X sama dengan Y cari investnya dulu ini kemudian Y min 4 berarti sama dengan A X berarti F invest Y atau X nya sama dengan Y min 4 per A ini investnya ya sama saja dengan F invest X sama dengan X min 4 per A F invest 8 sama dengan 8 min 4 per A 4 per A kemudian kita ke soalnya sekarang F invest invest 8 sama dengan 12 kemudian F invest 4 per A ini 4 per A sama dengan 12 kemudian 4 per A dimasukkan fungsi investnya ya tadi berarti ini kan X min 4 berarti X nya digantikan 4 per A 4 per A min 4 per A sama dengan 12 kemudian kalikan silam 4 per A min 4 sama dengan 12 A kemudian ini dikalikan dengan A menjadi 4 min 4 A sama dengan 12 A kuadrat kemudian 4 sama dengan 12 A kuadrat plus 4 A kemudian dikalikan dengan 1 per 4 menghasilkan 1 sama dengan 3 A kuadrat plus A soalnya ini lihat soalnya sehingga soalnya 3 A kuadrat plus A plus 1 menjadi 3 A kuadrat ini 3 A kuadrat plus A itu kan sama dengan 1 1 plus 1 sama dengan 2 kita lanjut ke soal nomor 4 soal nomor 4 jika F 3 min X sama dengan X per 3 plus 5 maka nilai dari F invest 5 adalah petunjuknya ini cari dahulu F invest X baru kemudian F invest 5 F 3 min X sama dengan X per 3 plus 5 kita mencari F X nya dulu dicari sebelum mencari invest cari efeknya dulu mencari efeknya berarti apa pakai pemisahan misal 3 min X ini 3 min X dimisalkan P maka 3 min P ini pindah ke ruang kiri sama dengan X F 3 min X kita ganti menjadi F P 3 min X jadi P X nya ini berubah menjadi 3 min P F P sama dengan 3 min P per 3 plus 5 maka F X juga menjadi kalau ini P menjadi 3 min X per 3 plus 5 F X nya kemudian mencari F invest X dulu F invest X mencari invest nya berarti F X sama dengan Y sama dengan 3 min X per 3 plus 5 ya mencari invest ini invest fungsi 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 X ini misalnya X dipetakan fungsi X ke Y ini dipetakan ditulis sebagai fungsi X berarti F fungsi X itu sama dengan Y invest nya berarti yang ini invest nya ini kesini invest nah itu berarti fungsi invest Y sama dengan X itu ya nah itu artinya fungsi invest itu demikian maka ini fungsi X itu sama dengan Y sama dengan Y itu maksudnya kemudian ini lanjutnya berarti pindah ke luas kiri Y min 5 sama dengan 3 min X per 3 dikalikan dengan 3 menjadi 3Y min 15 sama dengan 3 min X kemudian X sama dengan pindah ke luas kiri X sama dengan 3 plus 15 min 3 Y atau X sama dengan 18 min 3 Y X itu siapa? X adalah invest dari Y berarti invest dari X adalah 18 min 3 X sehingga invest dari 5 sama dengan 18 min 3 kali 5 18 min 15 sama dengan 3 kita lanjut ke soal nomor 5 jika F X sama X kuadrat min 1 dan G X sama dengan X plus 3 per X min 3 maka daerah asal dari F bundaran G X adalah semua bilangan real kecuali F bundaran G X sama dengan kita kerjakan dari sebelah kanan F G X berarti sama dengan F G X nya digantikan dengan X plus 3 per X min 3 kemudian sama dengan ini digantikan fungsi F X ini sebagai variablenya berarti X nya digantikan dengan X plus 3 per X min 3 kuadrat min 1 kemudian karena daerah asal F bundaran G X adalah bilangan real mintanya adalah semua bilangan real dan dalam hal ini berbentuk bilangan rasional di pecahan pembagian bilang penyebut berbentuk rasional maka syaratnya adalah penyebut tidak boleh sama dengan 0 tidak ada pembagian dengan 0 tidak terdefinisi maka X min 3 penyebut tidak boleh sama dengan 0 atau X tidak boleh sama dengan 3 artinya untuk semua bilangan real kecuali 3 kita lanjut ke soal nomor 6 pembuatan pakaian pada suatu industri dilakukan melalui 2 tahap yaitu tahap pemotongan kain menjadi pola dan dilanjutkan dengan tahap penjahitan pola menjadi pakaian banyak unit pola yang terbentuk bergantung pada lebar kain yang tersedia dengan mengikuti fungsi Fx sama dengan 4 per 5x plus 4 sedangkan banyak pakaian yang diproduksi bergantung banyak pada banyak pola yang dihasilkan dengan mengikuti fungsi gx gx sama dengan 3 per 5 x plus 7 jika tersedia 120 meter persegi kain yang membuat pola untuk membuat pola banyak pakaian yang dihasilkan adalah kita mulai dari membuat pola dulu kain yang tersedia berapa kain yang tersedia 120 meter persegi kemudian pola yang banyak pola yang terbentuk adalah fx sama dengan 4 per 5 x x digantikan dengan 120 meter disibisikan berarti f 120 sama dengan 4 per 5 kali 120 plus 4 sama dengan 96 plus 4 100 unit pola jadi untuk 120 meter persegi terbentuk atau terjadi 100 unit pola kemudian banyak pola yang tersedia dari 100 unit pola yang tersedia maka banyak pakaian yang diproduksi menjadi gx sama dengan 3 per 5 x plus 7 sehingga g100 sama dengan 3 per 5 kali 100 plus 7 67 pakaian demikian lanjut nomor 7 nilai dari limit x mendekati 3 dari x kuadrat min 4 x plus 1 per x min 5 adalah ini limit ya limit kita tulis lagi soalnya kita substitusikan untuk x sama dengan 3 kita masukkan untuk x sama dengan 3 kita substitusikan sehingga hasilnya menjadi 3 kuadrat min 4 kali 3 plus 1 per 3 min 5 9 dikurangi 12 min 3 plus 1 berarti min 2 penyebutnya 3 min 5 min 2 sehingga hasilnya 1 kita lanjut dengan soal nomor 8 jika fungsi fx sama dengan 3x plus q untuk x kurang dari sama dengan 3 dan sama dengan 2x plus 5 untuk x lebih besar 3 agar limit x menekati 3 fx mempunyai nilai maka nilai q adalah akan mempunyai nilai kerjakan dahulu untuk fungsi yang hanya memiliki 1 variable x yaitu kita pilih kerjaan dulu yang fx sama dengan 2x plus 5 berarti limit x menekati 3 untuk 2x plus 5 berarti 2 kali 3 plus 5 sama dengan 11 kemudian sehingga agar limit x menekati 3 fx mempunyai nilai maka hasilnya juga harus sama dengan 11 ini kita masukkan fungsi yang pertama limit x menekati 3 dari 3 x plus q juga harus sama dengan 11 agar mempunyai nilai kemudian substitusikan dengan 3 3 x 3 plus q sama dengan 11 q berarti sama dengan 2 kita lanjut dengan soal nomor 9 nilai dari limit x menekati 2 x kuadrat plus x 6 per x min 2 adalah kita tulis langkah pertama substitusikan untuk x sama dengan 2 dulu substitusikan x sama dengan 2 soalnya kita tulis kemudian x digantikan dengan 2 2 kuadrat 2 min 6 hasilnya 4 tambah 26 kurangi 6 0 penyebutnya 2 dikurangi 2 0 hasilnya 0 per 0 kalau kalau 0 ini artinya berarti x min 2 itu pembuat 0 pembuat 0 sehingga pasti pembilangnya harus difaktorkan dulu yang mengandung x min 2 juga limit x mendekati 2 x plus 3 x min 2 ini akan habis x min 2 x 2 sederhanakan habis sehingga menjadi limit x mendekati 2 dari x plus 3 kita masukkan x kita substitusikan menjadi 2 plus 3 sama dengan 5 atau dengan metode delupita jika hasilnya 0 per 0 ini kita langsung ke delupita ini bisa langsung ke sini kita turunkan turunan x kuadrat diturunkan menjadi 2x y kuadrat jadi 2x y kuadrat jadi 2x x jadi 1 x jadi 1 sehingga hasilnya menjadi 2 kali 2 x tambah 1 plus 1 sama dengan 5 sama ya kita lanjut ke soal nomor 10 nilai dari limit x menit tak berhingga x kuadrat 8x kuadrat plus 3x min 5 per 7 min 3x plus 2 e kuadrat adalah nah ini ada rumus cepat untuk mencari nilai limit tak hingga kalau limit tak berhingga bentuk rasional pembilang dan penyebut ini cukup dilihat dengan pangkat tertinggi tertingginya ya ini tertingginya di pembilang adalah M pangkat tertinggi di penyebutnya adalah N ini ya nah maka jika M nya pangkat di pembilang lebih kecil dari pangkat di penyebutnya M lebih kecil N itu hasilnya langsung 0 jika pangkatnya sama pangkat tertingginya sama antara pembilang dan penyebut ini hasilnya adalah kovisien di depannya A per P tinggal A per P ini ya tinggal A per ini kemudian jika pangkat pembilangnya lebih besar dari pangkat penyebutnya hasilnya tak berhingga cuma ada tiga macam hasil ini ya di limit tak hingga kemudian kita tuliskan soalnya kita lihat pembilangnya pangkat tertingginya adalah X kuadrat pangkat tertinggi yang menyebutnya adalah X kuadrat juga ya maka kita susun kelihatan di sini bahwa pangkatnya sama ini antara pembilang dan penyebut pangkat tertingginya maka hasilnya tinggal 8 per 2 hasilnya tinggal sama dengan 4 kita lanjutkan soal nomor 11 jika A dan B adalah 2 bilangan real dengan limit X mendekati 3 X kuadrat plus A X plus B per X min 3 sama dan 5 maka nilai dari A dan B adalah limit X mendekati 3 kita perhatikan pembuat 0 bagian penyebut nya bagian penyebut adalah X min 3 pembuat 0 nya kemudian bagian pembilangnya X kuadrat plus A X B otomatis mengandung yang X min 3 X min 3 dikali berapa kita cari X kuadrat plus A X plus B sama dengan X min 3 dikali berapanya ini kita tulis X min B per 3 dengan asumsi bahwa X X ini sudah dikalikan menjadi X kuadrat sama dengan yang pertama suku suku yang pertama kemudian terakhir yang B konstanta ini juga min 3 dikalikan min B berat 3 hasilnya B kita hanya melihatnya yang pertama suku yang pertama dan konstanta ini kofisien dari X kuadrat dan yang konstantanya B X X kuadrat min 3 kali min B berat 3 adalah B kemudian kita tulis lagi ruas kirinya masih ini ruas kanannya menjadi i kuadrat min 3 X min B per 3 X jadi 3 plus B per 3 X kemudian ini sudah sama karena ini sudah sama X kuadrat sama yang berbeda apa yang berbeda ini sudah sama yang B juga sama dengan B tinggal A sama dengan min 3 plus B per 3 jadi persamaan yang pertama kemudian kita tulis lagi limitnya yang pembilangnya tadi X min 3 kali X min B per 3 sama dengan 5 sudah kelihatan ini berarti tinggal hasilnya tinggal limit X menekati 3 X min B per 3 sama dengan 5 X disubstitusikan 3 min B per 3 sama dengan 5 kemudian min B per 3 sama dengan 5 min 3 berarti min berarti B sama dengan min 2 kali 3 min 6 ya sehingga sehingga B min 6 kemudian kita substitusikan ke ini A berarti A sama min 3 ditambah B 6 per 3 min 3 min 2 berarti 3 min 2 1 min 1 A min 1 B min 6 sehingga A kali B sama min 1 kali min 6 6 kemudian soal yang terakhir soal nomor 12 dikatakan F X sama 7 X plus 3 maka hasil dari limit H mendekati 0 F X plus H min F X per H adalah teori ini turunan diferensial dari sebuah fungsi F adalah fungsi yang diberi lambang F aksen dibaca aksen dan didefinisikan sebagai turunan pertama dari X F X sama dengan limit H mendekati 0 F X plus H min F X per H dengan menganggap limitnya ada jika F bisa diperoleh F dikatakan dapat diturunkan differentiable F aksen X disebut turunan dari F terhadap X proses mencari turunan disebut penurunan differentiation maka sebetulnya kalau ada limit ini yang mendekati 0 F X per H sebenarnya adalah turunan pertama sehingga soal itu F sama dengan F aksen X diturunkan 7 X plus 3 turunannya tinggal 7 3 nya konstata diturunkan 0 demikian semoga penjelasan ini dapat memperjelas ya atau penjelasan materi yang kemarin penelian demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh